selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengetahui sebuah dinamo mesin cuci baik itu dinamo wash ataupun dinamo spin masih normal ataukah sudah rusak oke kebetulan saya membeli dinamo ini di tukang rongsok karena lumayan murah dan biasanya barangnya ori ya karena cabutan dari mesin cuci tidak seperti beli di toko kalau beli di toko biasanya KW dan bahannya untuk dinamonya biasanya terbuat dari aluminium untuk lilitanya sedangkan ini sepertinya ori ini dari mesin cuci merk Sanyo oke cara menentukan bagaimana rusak ataukah masih normal kita perhatikan disini ada tiga buah kabel tiga buah kabel ini biasanya terdiri dari satu untuk tegangan utama dan yang dua untuk kapasitor nanti kita cari bagaimana caranya menentukan yang mana kapasitor dan yang mana tegangan utamanya kita pakai multitester skala ohm kita cek ya oke kabel biru ya kita perhatikan bagi yang sudah hafal mungkin paham biasanya kabel biru memang ya tapi kita cek dulu supaya lebih jelas ini kabel biru perhatikan biru dan kuning ya 24 ohm ini berhenti di 24 ohm nilai resistansi atau impedansinya sedangkan untuk dari biru ke oran kita perhatikan dari biru ke oran ya sama ya 24 ohm ya berarti ini betul bahwa kabel biru ini adalah urutnya tegangan utama AC nya ini kita pastikan lagi kabel kuning dan oran ini harus dua kali lipatnya kalau tadi 24 ohm ini sekitar 48 ohm oke betul ya 48 ohm kisaranya ini ini betul kabel oran dan kuning adalah untuk kapasitornya oke cara mengetesnya seperti itu ya dari biru ke oran 24 ohm dari biru ke kuning juga 24 ohm sementara dari kuning ke oran ini 48 ohm dua kali lipatnya karena dari kuning ke oran ini adalah urutnya kapasitor sedangkan ini urutnya AC utama oke langsung saja kita pasang untuk kapasitornya tidak perlu kita isolasi ya karena nanti untuk mencoba langsung kita perhatikan untuk instalasinya seperti ini untuk kapasitor kita gunakan 9 mikro farad bisa juga dengan 8 mikro ya atau 10 mikro 12 mikro juga bisa antara 8 sampai dengan 15 mikro untuk mencoba dinamo wash sedangkan untuk dinamo spin biasanya menggunakan 3 sampai 5 mikro farad ini kebetulan yang saya coba adalah dinamo wash ya yaitu dinamo untuk mencuci kalau di pengeringan itu mikro faradnya lebih rendah atau kapasitasnya lebih rendah biasanya menggunakan 3 sampai 5 mikro dan untuk mencuci menggunakan 8 sampai 15 mikro bisa kita coba oke kemudian kita siapkan stiker listrik atau colokannya ini ya colokan pastikan colokan masih normal atau terhubung tidak putus oke kabel biru langsung kita sambung dengan kabel AC utama ini ya langsung kita isolasi saja ini supaya lebih aman tidak perlu terlalu banyak oke cara mengeceknya langsung saja untuk stiker kita colokin bagi teman-teman yang takut bisa langsung disambung dulu baru colokin ya karena saya sudah terbiasa kita colokin saja langsung tidak masalah nah ini sudah ada tegangannya ini setelah itu kita sentuhkan disini di salah satu kabel kita pilih oran atau kuning kita pilih yang oran dulu ini ya seperti ini kita perhatikan sudah berputar yang oran berarti berputarnya searah jarum jam dan selanjutnya kita tempelkan di kabel yang kuning ini harus berlawanan arah jarum jam ya kalau tadi berputar searah jarum jam berarti yang kuning harus berlawanan oke oke seperti itu bisa dipahami ya yang oran searah jarum jam dan yang kuning berlawanan jarum jam kita cabut dulu stikernya oke begitu caranya ya untuk mengecek apakah sebuah dinamo mesin cuci baik wash ataupun spin normal ataukah tidak oke cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh